...didukung oleh... ...kemudian tradisi-tradisi yang bisa kita jalani. Yang pertama, ketika kita menghadapi bulan Ramadan... ...maka yang pertama adalah kita niat karena Allah SWT. Kita song-song dengan penuh kegembiraan Ramadan ini. Kita luruskan niat kita, kita beribadah, kita berpuasa karena Allah SWT semata. Bukan karena perintah atasan kita, bukan karena perintah orang tua kita... ...tetapi ini adalah perintah wajib yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua, dalam menghadapi Ramadan ini, maka kita perbaiki hablu minallah kita. Hubungan kita kepada Allah. Kita bertawabat kepada Allah. Ya ayuhalladzina amanutubu illallah wa taubatan nasuhah. Kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang kita bertawabat kepada Allah. Kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk memohon ampunan kepada Allah. Allah mohon ampunan. Kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbaiki diri kita. Yang keselanjutnya, di bulan Ramadan ini, kiat-kiat untuk menyongsong bulan Ramadan adalah perbaiki hablu minanas kita. Perbaiki cara kita bergaul kita dengan sesama manusia. Ada yang tadinya kita memiliki salah, maka dengan kelapangan dada kita meminta maaf. Ada orang yang bersalah dengan kita, dengan kelapangan dada pun kita memberikan maaf. Kita song-song Ramadan dengan memberikan maaf dan saling memberi maaf. Artinya bahwa sebelum lebaran pun harusnya maaf-maafkan itu sudah dilakukan pada saat menyongsong bulan Ramadan gitu ya Pak Bersadzina? Seharusnya, bermaaf-maafan itu adalah setiap waktu. Setiap waktu. Nah, lebaran itu tradisinya. Tetapi di bulan Ramadan ini, kita dituntut untuk saling memaafkan dan memberi maaf, jangan ada ganjalan. Kemudian, di bulan Ramadan ini, juga kita persiapkan hati dan diri kita. Persiapkan hati dan diri kita, persiapkan diri kita dengan sesungguhnya, kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa belum tentu pada Ramadan-Ramadhan yang akan datang kita ketemu Ramadan itu. Kita anggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir di dalam hidup kita. Tujuannya apa? Agar kita lebih maksimal, agar kita lebih serius dalam beribadah. Karena kemuliaan bulan Ramadan ini yang datangnya satu tahun sekali, maka kita harus berpikir, belum tentu di tahun-tahun yang akan datang, kita akan bertemu mulianya bulan Ramadan ini. Maka kalau kita memiliki pola fikir, kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi dari kita, seakan-akan sebagai Ramadan terakhir, maka kita akan lebih serius. Lebih serius? Lebih serius. Adakah kemudian kita bisa menargetkan bahwa, oke saya akan memperbaiki diri di aspek misalnya membaca Al-Quran setiap hari satu jus, itu disarankan atau bagaimana? Dalam mulianya bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan Mahfiroh ini, memang dalam beribadah kita harus memiliki target. Target kita, apa yang pertama, saya 30 hari ini atau malam-malam Ramadan ini harus memperbanyak kiamul la'il. Saya di bulan Ramadan ini, di mulianya bulan Ramadan ini harus khatam berapa kali dalam Al-Quran. Saya di mulianya bulan Ramadan ini harus melatih anak-anak saya yang masih kecil untuk berpuasa. Saya yang dimulianya bulan Ramadan ini harus mengajarkan sodakoh kepada keluarga kita. Ini target, harus kita memiliki target. Sehingga finalnya nanti, di akhir Ramadan itu ketika kita sudah ditinggal oleh Ramadan, Ramadan sudah meninggalkan kita, maka bersamaan dengan lantunan suara takbir, tahmid, tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La'ilai, 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 La'ilai-I'am, bersamaan dengan itu, ada pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari Madrasah Ramadan. Yang artinya bahwa ketika sasa Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang mulia. La'allakum. Tatatatu. Menjadi orang yang bertakwa. Oke, kalau kita sudah meluruskan niat bergembira dengan datangnya Ramadan tentunya untuk menjalani sepanjang 30 hari bulan Ramadan ini juga banyak godaan-godaan yang kita dapat sambil pejalan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga ibadah kita, kemudian juga niat kita agar tetap lurus begitu? Iman kita yang naik dan turun itu, maka perlu kita rapikan dan kita perbaiki. Yang pertama, kita sering-sering dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang berilmu agar kita bertambah keilmuan agama kita, bertambah wawasan kita. Kita sering-sering berzikir kepada Allah agar hati kita ini lembut. Kemudian kita sering-sering berwudu, menjaga wudu agar selain bersih jasmani kita, juga bersih hati kita. Jadi luar biasa itu pendidikan-pendidikan dalam Ramadan, yang akhirnya Ramadan ini menjadi syahrul muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan untuk memperbaiki diri, sehingga umat ini, bangsa ini, rakyat ini, masyarakat ini, pribadi ini, jika kita ingin baik, maka di bulan Ramadan ini kita jadikan untuk mengawali dan mendidik diri kita masing-masing, sehingga, kita dapatkan, kemuliaan Ramadan kita dapatkan, kebahagiaan Ramadan kita dapatkan, sehingga kita mampu menyongsong Ramadan dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kesenangan, yang akhirnya pendidikan pada Ramadan ini akan memperbaiki diri kita setelah Ramadan meninggalkan. Memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan semanusia. Maksudnya, bahwa kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan, begitu. Lebih baik, iya, betul, iya. Tandanya menjadi lebih baik itu, ada indikasinya nggak sih Pak Ustadz? Singkat saja ini. Hati itu kan sebenarnya tidak bisa diukur, kecuali orang yang memiliki hati itu. Tetapi minimal, ketika dia sudah selesai Ramadan, amalan-amalan yang berada di bulan Ramadan itu kita lanjutkan. Akan tetap, begitu ya. Yang biasa sodakoh tetap sodakoh, yang dia biasa puasa tetap menjaga puasa, di bulan sawal, di Senin, Kamis. Yang biasa dia Qiyamul Lail, sholat tarawah itu dia jaga dengan Qiyamul Lail setelah Ramadan itu. Jadi, aplikasi yang penting, aplikasi dari ibadah Ramadan itu terbawa saat Ramadan dan sampai nanti, sampai akhir hayat hidup kita nanti. Oke, Pak Ustadz, terima kasih. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu dari obayang kita hari ini. Semoga kita semakin siap menghadapi Ramadan, luruskan niat, dan juga tentunya seperti tema kita hari ini, kita bisa meraih berkah Ramadan secara sempurna dan juga secara besar-besaran. Betul, betul. Terima kasih Pak Ustadz Marzuki. Dan demikianlah biasa tuntas sudah berkah Ramadan episode kali ini. Nantikan program berkah Ramadan setiap hari di waktu yang sama. Terima kasih atas kebesamaan Anda. Saya Tejar Aitya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.